Pertanyaan kedua, puasa di bulan Syaban apakah setiap hari atau bagaimana Ustadz sebaiknya? Syukran Barakalafiq ya, kaitan dengan berpuasa di bulan Syaban apakah tiap hari berpuasa di bulan Syaban gak boleh? Rasulullah SAW gak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Romabon Jadi di bulan Syaban silahkan berpuasa, mau puasa Senin Kemisnya, mau puasa 15 hari, dia lanjut full, mau bayi gak apa-apa Cuma ada larangan memang, orang yang makruh, orang yang puasa setelah tanggal 15 Syaban padahal dia gak pernah puasa Dia gak puasa, 15 Syaban baru dia mulai puasa Maka usahakan puasanya dari awal Syaban Tapi kalau dia mau puasa setelah tanggal 15, boleh-boleh saja Tapi sebagian lama memakruhkan hal itu Yang tidak boleh adalah berpuasa pada hari yang diragukan Kapan hari yang dilakukan? Umpamanya, ini hari tanggal 29 Hari ini tanggal 29, besok tanggal 30 Orang ini ribut nih Ada yang mengatakan besok itu tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Syaban Lalu kita berpuasa Dengan harapan ya kalau memang besok itu masuk 1 Ramadan ya sudah anak puasa Kalau enggak ya anak puasanya puasa sunnah Itu gak boleh Jadi berpuasa pada hari yang diragukan Dia diperselisihkan Itu termasuk kita berbuat maksiat kepada Abul Qasin Kepada Nabi yang alaih sholat Kecuali orang yang memang biasa puasa Memang hari Senin anak Mau hari ini tanggal 30 atau tanggal 29 Anak hari Senin puasa Silahkan Karena puasanya itu puasa hari Seninnya Bukan karena hari itu hari yang diragukan Diperselisihkan Seperti itu Hadha wallah wa'alamis sholat Terima kasih telah menonton